Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahaskan soal assessment nomor assessment 3 yang berisi soal tentang sebuah apa peta yang berisi sebuah list daftar nama kota dari map Inggris negara kepulauan Inggris yang berisi London, Sharesbury, Bristol, Birmingham Cardiff, Manchester Kingston, Liverpool, Newcastle Edinburgh dan Glasgow kita ingin membuat program yaitu pertama untuk mencari apa mengunjungi kotanya yang dari urutan yang paling dekat terlebih dahulu atau kita bisa sebut dengan BFS atau Bridge First Search dan yang kedua ingin mengunjungi kotanya itu paling jauh atau yang kita biasa sebut BFS atau DFS atau Deep First Search yang pertama kita lihat program yang pertama yang ingin mengunjungi kota yang paling terdekat terlebih dahulu pertama kita bikin kelas bernama Bridge First Search kita kita bikin sebuah class yang static bernama node yang berisi tipe data string yang berisi bernama data polen yang bernama visited dan sebuah fungsi list kemudian kita import java.release yang berisi metode dari class node kemudian kita inisialisasikan dan masukkan ke dalam variable bernama Nick First kemudian kita panggil kelasnya yang berisi metode IP data spring yang bernama data kemudian kita kita inisialisasikan yang dari data yang berada di class node karena ini berisi static kita harus panggil lebih dahulu dan kita inisialisasikan ke dalam tipe data yang ada di dalam node berarti berarti kita this data itu kita inisialisasikan dan masukkan ke dalam data dan sama pula untuk next verse next verse ini kita ingin inisialisasikan ke dalam sebuah array baru kemudian kita bikin fungsi tipe void bernama neighbors yang mana kita berisi metode node dan kita inisialisasikan dan masukkan ke dalam variable bernama neighbors node kemudian kita ingin kita tambahkan next verse ini ke dalam tipe data yang ada di next verse node kemudian kita bikin sebuah list yang berisi metode node kita bikin fungsi baru yang berisi list yang berisi metode node yang bernama get neighbors yang mana kita ingin mengembalikan nilai dari fungsi neighbors ini pfs kita bikin sebuah fungsi baru bernama pfs kita masukkan objek pfs 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 node yang berisi metode node kita inisialisasikan bernama node kemudian kita panggil linked list kemudian kita import bernama java.util.linkedlist kemudian kita isi dengan metode node ini kemudian kita masukkan ke dalam variable bernama queue kemudian kita inisialisasikan dan tambahkan kemudian queue kita panggil yang mana kita ingin untuk nambahkan node nya berarti kita ingin queue.add yang berisi method node untuk mengetahui apakah queue nya ini kosong atau tidak maka kita gunakan while node node q dot is empty maka kita panggil object element kita masuk eh maaf kita panggil node object node yang berisi variable element itu yang mana queue dot pol dot pol ini kita ingin keluarkan top datanya top data keluarkan bagian data yang paling atas nah jika node element dot visited atau jika element ini tidak di kunjungi yang berisi visited kan ini visitor jika element ini visited maka kita print yang kita print kita panggil object element yang berisi data dari queue kita panggil variable data kita print nah kemudian visited ini yang berisi method element ini kita ubah menjadi true nah kemudian kita panggil fungsi list kemudian kita import yaitu java.util.list yang berisi method node kita masukkan ke dalam variable nextverse yang mana kita ingin ini inisialisasikan dalam objek element yang berisi method gate fungsi gate neighbors yang ini kita ingin panggil fungsi gate neighbors untuk itu kita menggunakan for for integer i sama dengan 0 kemudian yang mana i nya itu kurang dari network dot size network itu berisi apa ukuran dari sebuah q nya berarti kita ingin i nya itu kurang dari ukuran dari q kemudian kita di plus kemudian kita panggil objek n kita masukkan ke dalam objek kemudian 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 bernama apa masukkan ke dalam variable n yang mana kita panggil fungsi dari neckverse yang mana kita ingin dapatkan a gate gate ini dari fungsi dari array list dari list yaitu ingin mengembalikan nilai elemen nya kita masukkan kita masukkan ke dalam variable i jika n nya itu tidak kosong dan n nya itu tidak visited berarti tidak visited maka kita tambahkan yang mana kita akan tambahkan ke dalam variable n nah kemudian kita panggil objek node kita inisialisasikan ke dalam objek baru bernama London kita masukkan node itu sebuah data yang berisi London ini juga sama node cell spray itu kita masukkan ke dalam node cell spray node Kristen kita masukkan ke dalam node yang yang bernama Bristol node Pringham masukkan ke dalam node Pringham node Carchive kita masukkan ke dalam node baru node Carchive node Manchester kita masukkan node Newcastle kemudian masukkan node class kemudian kita ingin panggil petangga mana yang kita akan tujuh atau kita ingin kunjungi node dot mana yang kita akan kunjungi sesuai soal nah untuk London itu untuk London itu kan ada dua ada Salisbury sama Birmingham kita masukkan node London itu tetangganya sama node Salisbury sama node Birmingham kemudian kita pilih Salisbury terlebih dahulu yang terdekat Salisbury itu tetangganya dengan Bristol node Bristol tetangganya dengan not Birmingham Birmingham itu tetangganya dengan Cardiff Kingston sama Manchester kita ambilnya banyak Manchester Manchester itu terlebih dari itu tetangganya Cardiff eh saya salah maaf Kingston itu tetangganya Manchester sama New Castle kemudian New Castle itu tetangganya dengan Manchester sama Edinburgh Edinburgh itu tetangganya Glasgow sama New Castle Glasgow itu tetangganya Edinburgh sama Liverpool kemudian kita panggil class big versus kita masukkan ke dalam variable bfs kita inisialisasikan kemudian untuk bagian ini fungsinya untuk panggil bfs ini kemudian kita ingin panggil fungsi bfs yang ini yang berisi untuk mencari queue yang mana kita ingin mulai dari mana kita mulai dari London berarti kita mulai dari London kemudian kita ini buat baris baru baris baru ini untuk men setting apakah loadnya itu sudah dipunjungi karena ini belum dipunjungi semua ada semua not ini kita false kan kita coba jalannya ke sana kita menurut apa yang kita menurut London London Salisbury terus Birmingham 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 he terus Bristol Bristol Cardiff Cardiff Kingston Manchester The Castle Edinburgh number skil 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 nah kalau untuk diverse search atau pencarian paling dalam panjang itu sama seperti diverse search tapi diverse search itu menggunakan stack yang membedakan antara diverse search sama diverse search itu ada di ini ya kita menggunakan stack import stack fungsi stack nah kita isikan dalam method node kita masukkan di dalam variable stack dan inisialisasikan kemudian kita stack yang kita tambah yang berisi yang akan dimasukkan ke dalam variable node hal ini untuk mengecek apakah si stack ini kosong sama apa tidak sama sih objek node yang berisi kita masukkan ke dalam elemen kemudian kita stack kita popkan atau kita keluarkan datanya itu yang paling atasnya kita keluarkan data jika jika elemen ini .visited atau tidak elemen ini tidak dikunjungi .visited maka kita print namun kita panggil ala apa objek elemen kita kita panggil data kita masukkan ke dalam data variable data kemudian elemen ini kita set menjadi true kemudian kita ambil list berisi method node kita masukkan ke dalam variable neighbors dimana kita inisialisasikan objek element ini ke dalam fungsi get neighbors kita gunakan for objek ini kurang dari area data dari neighbors kemudian kita tambah objek node kita masukkan ke dalam n yang mana objek neighbors ini ini kita ingin dapatkan datanya yang akan kita masukkan ke dalam variable ini jika n itu tidak 0 atau tidak kosong dan n ini tidak fit atau tidak penulai true maka step ini kita tambah ke dalam variable n ini hampir sama seperti yang di perverse sama saja kita panggil fungsi diverses kita masukkan ke dalam variable dfs kemudian kita inisiasikan panggil fungsi dfs yang ada fungsi dfs public method dfs yang berisi objek dfs yang berisi method not London karena kita ingin apa panggil dari titik awan kita print kemudian kita setting kalau semua anad ini belum di kunjungi kita caranya kalau untuk yang dfs yang dfs kan pencarian paling jauh kita London selesai 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 pister pernyam lancester pister pernyam pister 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 k k k k k dfs oke sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya maaf karena kelebihan hanya milik orang semata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh